Is this really happening? I can't believe it's true, I'm just as surprised as you Mau videomu asik seperti tadi? Tonton sampai akhir dan jangan skip biar tidak ketinggalan step-stepnya Oke, untuk membuat video atau untuk membuat coloring pada video tadi Di sini kita akan membagikan sedikit trik dan tips atau tutorial bagaimana cara menerapkan load pada video kita Di sini mungkin banyak yang sudah tahu, tapi di sini kita akan share dan belajar sama-sama tentunya pada CapCut PC ini Di sini saya akan menggunakan load ya, biar load yang kita pakai itu yang biasanya itu ketika kita memakai load tanpa kita mengadjust Itu biasanya akan over exposure, apalagi video kita ini sudah berwarna ya Jadi kita akan membahas bagaimana pemakaian load yang tidak over Oke, di sini saya mempunyai dua klip video ya Di sini saya akan memasukkannya, pertama klip pada burung apa ini? Blackbird ya, sama satu lagi Oke, ini video orang ya yang sedang senyum Tentunya di sini, kenapa saya menggunakan ini? Karena kita akan mengetes dari kulit dan yang pertama pada burung ini untuk suasananya ya Saya akan memasukkan audio dari lagu ini Yang tentunya di sini kita akan mengambil yang tentunya yang bagusnya saja ya Atau sebut klimat saja ya Kita masukkan, kita bikin seperti ini ya Untuk audionya, kita masukkan, putar dulu ya sampai mana Karena ini videonya berbasis mengikuti dengan audio Kita dengarkan dulu audionya Oh, ini belum rap ya Kita cari yang rapnya Oh, ini Kita ambil rapnya saja Seperti ini Oke, kita ambil rapnya Oke, sampai surprise you Oke, kita potong Buang belakangnya Setelah itu kita Seperti ini ya Kita agak cepat saja Kemudian ini yang bagian Lakuannya Kita bikin seperti ini Oke Nah, untuk menyamakan beat itu Biasanya saya menggunakan trick yang cukup mudah Di sini AI itu mengklik dari audionya Kemudian di sini adanya auto beat Kita klik Dan dia AI-nya akan otomatis mengenalize Nah, di sini sudah ada ya Kalau kita perbesar Nah, tapi biasanya biar lebih detail Kita akan menggunakan beat yang kedua Jadi beatnya itu lebih terlihat Di sini Satu, dua Oke Saya akan menggunakannya Tadi audionya sampai Oke, lanjut saja Satu, dua, tiga, empat Untuk yang burung Saya menggunakan Ketukan seperti ini ya Oke, udah pol Kita lihat Dengan warna seperti ini ya Oke Yang terpenting di sini adalah Untuk memasukkan Dari loot tersebut Kita pergi ke adjustment Pada adjustment ini Nah, karena di bawahnya itu ada loot Nah, kita pergi ke loot Kalau yang di adjustment ini Kita membuat sendiri Misalkan kita mau bikin Plugin-nya ya Tapi saya di sini akan menjelaskan Bahwasannya untuk import saja ya Langsung menerapkan Kita import Kemudian di sini Saya mempunyai Sudah ada ya Ada berapa ini Lumayan banyak Kita masukkan saja Seperti ini Select all Kemudian open Tunggu Dia sedang mengimport materialnya Oke, di sini sudah masuk ya Kita coba masukkan yang Ini dulu ya Untuk yang burungnya dulu Ini Kita masukkan perkepukan saja Biar Lebih asik gitu ya Oke S Oke, kita masukkan juga yang ini Kita perbesar Seperti ini Oke Kita coba Seperti itu ya Nah Karena di sini adalah burung ya Kita akan mengambil suasananya Yang paling utama Itu kita mengadjustnya itu Dengan mengklik ini Kemudian ke kanan atas Nah, di sini Sebenarnya ada auto adjust Cuma dia akan pro ya Pro itu ya otomatis AI-nya Kita bisa mengubahnya di sini Kalau misalkan dia manusia Dia pakai skin protection Di sini Karena burungnya itu Tidak berkulit kali ya Ini berkulit Cuma dia tertutup dulu Bisa kita naik atau turunkan Sesuai dengan yang kita inginkan Terus di bawahnya ini Ada temperatur Brightness ya Oke, untuk di sini Itu bisa kita ubah ya Nah, di sini ada Who Saturate Brightness Contrate Contrast Highlight Shadow Illumination Dan masih banyak ya Ataupun nanti Kalau bisa Kita ingin ubah Di warna sininya Bisa ya Misalkan ini kan Warna terlalu gelap ya Birunya Kita naikin dulu Kemudian hijaunya Nah Seperti itu Seperti ini Oke Dan ini untuk yang Versi manusianya ya Untuk Wanita ini Nah Itu bisa kita masukkan Kita coba yang Ini Kita masukkan ya Sudah terlalu panjang ya Oke Kita masukkan dulu Kita sisakan untuk Sebelum di color ya Kemudian seperti ini Kita kasih dua ketukan Dua ketukan Kemudian kita masukkan lagi Sampai penuh Nah kita akan coba ya Satu-satu Dari template Atau plugin Dari Loot ini Oke setelah itu Oke Kita contoh seperti ini aja lah ya Oke disini kan Kalau kita play Ini over exposure sekali ya Terus gimana caranya Tadi Tadi saya sudah jelaskan Kita klik dulu Adjustment nya Kemudian kita masuk ke basic Disini Ada fitur yang sangat Bagus sekali Yaitu Skin Tune Protection Terus Jadi nanti Si kulitnya itu Tidak terbawa oleh Namanya Loot Nah Ada pun lootnya itu Jangan kita paksakan 100 Kita turunkan Jadi 50 aja ya Nah 50 Seperti ini Oh ini terlalu terang Bisa kita turunkan Pada Brightness Nah Seperti ini Oke untuk yang ini Ini juga sama Kita nyalakan Oke Skin Tune nya udah Kemudian ini Kontras nya terlalu tinggi Misalkan Kita turunkan Highlight nya Topo Illumination nya ya Nah seperti ini Illumination Oke Kita play lagi Oke untuk bagian sini juga Kita kasih semuanya Kemudian kita turunkan Menjadi 50 saja Atau 40 juga cukup Nah Jadi biar tidak jomplang Antara kulit dan Suasananya ya Seperti biasa Kita turunkan Illumination nya sedikit Supaya lebih natural Apalagi ini ya Kita klik Skin Tune Protection Kemudian kita Illumination nya kurangi Kalau masih kurangi Kalau masih kurang Minusin nya turunkan 40 saja Kemudian kita Illumination nya turunkan Sedikit Oke Highlight nya Naikkan sedikit Biar lebih Fresh Contras Biasanya untuk production Kita naikkan Brightness nya Naikkan sedikit aja Seperti ini Oke Bisa kita play ya Ini sebelum kita Coloring Oke dari Lute yang tadi itu Bisa kita adjust ya Dengan menyesuaikan Dari Lute Dengan Tidak mengubah Dari Esensi Kulitnya itu Sendiri ya Kita play Terakhir Dari awal sampai terakhir Oke Dan yang terakhir Adalah Export Seperti biasa Nah Ini agak Lag ya Karena emang Untuk plug in Ini Cukup berat ya Nah Kalau sudah di export Tinggal kita export Oke Sudah selesai Kita coba cek Hasil dari Barusan Kita buka Oke Itulah hasilnya Jangan lupa Aktifkan Lonceng notifikasi Biar tidak Ketinggalan Dari tips Dan tutorial Tentang cap cut Dan Sebagainya Kalau ingin Lootnya Nanti tinggalkan Kolom komentar Biar nanti Saya share linknya Di komentar juga Dan jangan lupa Subscribe And see you Tentang cap Tentang cap Tentang cap